Intro Asosiasi pengusaha desa Indonesia menggelar pasar akhir pekan untuk membangkitkan usaha mikro kecil dan menengah serta menghidupkan desa Tibu Beneng di saat pandemi COVID-19. Selama 3 hari mulai tanggal 4 hingga 6 Desember, sebanyak 20 pelaku UMKM membuka stand di desa yang berlokasi di Kute Utara ini. Ketua Panitia Wayansu Alikarang mengungkapkan alasan pembelikan lokasi untuk kegiatan ini. Yang memasak raya pekan ini merupakan penginjauhan tahan dari visi dan misi dari organisasi APD yang baru hari ini dilantik. Jadi di samping untuk memberikan uang kepada para mulai tanggal 4 hingga memberikan informasi kepada para wisatawan bahwa di Bali dengan peraturan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita masih bisa melaksanakan sebuah kegiatan. Harapan kami selalu memenuhi APD Bali bekerjasama dengan Pemindes Desa Tibu Beneng. Ini menjadi momentum pada para wisatawan untuk menyebarkan informasi ini bahwa di Bali kita sudah bisa, masyarakatnya sudah taat akan COVID-19 dan pelaksanaan pasar air pekan ini merupakan medianya. Jadi itu tujuan dari pasar air pekan ini, samping menyediakan uang kepada para warga setempat untuk memperoleh hasil dari usaha-usaha mandiri mereka. Jadi kegiatan pasar air pekan ini juga menampung kegiatan ekonomi besar, kecil, dan menengah sekaligus untuk mempromosikan produk-produk home industry mereka. Dari tenan kita sudah memperoleh 26 peserta, 6 dari pihak sponsorship, 20 dari para pelaku UMKM sendiri. Baik, karena di desa ini, saya berasal dari kota. Sangat terdampak sekali. Jam 6 sore itu sudah kota seperti Matisuri. Sudah tidak ada kegiatan, baik di jalan maupun di tempat-tempat objek wisata dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Sedangkan di sini, melihat masyarakat di sini masih bagus. Pariwisata, baik itu dari Rusia, dari Australia, mereka masih berada di sini. Ini yang menjadi target pasar kami untuk, seperti yang saya tadi sampaikan dari awal, menginformasikan kepada mereka, supaya mereka menginformasikan kembali bahwa di Bali sudah hamad. Di Bali, masyarakatnya sudah sadar bahwa protokol kesehatan itu merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk hari pertama, kita ada acara pasar dan yang diiringi dengan acara pelantikan pengurus APD DPD Bali. Kemudian di hari kedua, kita ada kegiatan basar juga dan akan dimeriahkan oleh penampilan live music Monombe. Di hari ketiga, kita ada kegiatan basar juga, seperti biasa, dan nanti akan digiringi dengan kegiatan lomba mewarnai tingkat dekal dan SD. Harapan kami, mereka juga ikut berpartisipasi dengan berbelanja di stand-stand UMKM kami di pasar air pekan ini. APD Bali baru saja dilantik ke pengurusannya pada hari Jumat 4 Desember 2020 dengan mempercayakan Sonika Utama sebagai ketua periode 2020 hingga 2023. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.